Intro Akhirnya teman-teman, game survival terbaik tahun 2022 udah full release yaitu Grounded Nah sekarang udah ada jalan ceritanya, ada update hewan baru dan juga perlengkapan baru yang bisa kita buat Nah selain itu juga karena Bang Aji udah pernah mainin sebelumnya, seharusnya jauh lebih gampang daripada kita mulai dari awal Nah jadi mungkin kalian bisa kasih tips dan trik juga Mungkin ada yang baru pertama kali nonton konten Grounded di channel ini Bang Aji bakal coba jelasin apa yang kita lakukan dan jalan ceritanya Selain itu Bang Aji minta maaf ya guys ya, gue masih ada di kamar tidur Jadi masih ada backgroundnya dan juga ada bunyi getok-getok ya Karena kamar kerja gue lagi dibongkar, oke? Kita langsung mulai aja teman-teman ya, dan tadi kenapa openingnya nggak? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Aji Story Channel Karena itu terlalu monoton ya, bikin minta ditampol kayak gini guys ya Maaf ya teman-teman ya, jangan kasar seperti itu ya Karena kalian mungkin bosan sama openingnya Jadi gue berinteraksi langsung aja dengan kalian semua Kita langsung mulai single player aja guys, kita bakal new game Nah kita bakal mulai di mode Kita main medium aja guys ya, biar nggak terlalu mudah atau terlalu sulit teman-teman Nah selain itu juga Kemarin tuh Bang Aji pake Pete ya dulu ya Sekarang kita bakal coba pake Max Max ini kayaknya lebih pede dibanding Pete ya Pete tuh kayak penakut gitu ya Kita bakal start game aja Nama yard kita bakal jadi mini yard Aji Story, oke? Itu nama dunia kita ya Kita bakal liat bareng-bareng gimana jalan ceritanya Karena kemarin dulu itu dikit ya cutscene-nya ya Kalo udah full rilis biasanya bakal ada cutscene dan jalan cerita yang bisa kita nikmatin Oke gue ngerti Jadi yang tadi itu adalah kartun, ini sponsornya Oh, tahun 90 teman-teman Kita punya report special breaking Departemen polis telah menunjukkan informasi Bahkan lebih banyak anak lokal yang telah hilang Mereka terakhir terakhir ini Dan koneksi-koneksi antara anak lokal Ialah mereka semua student di Brookhollow High School Oke, mungkin Bang Aji gak bakal taruh subtitle Tapi gue jelasin teman-teman ya Jadi, kalian liat tadi ada iklan di awal Ada iklan minuman dan iklan hotdog Nanti itu bakal ada di dalam game ini Setelah itu tiba-tiba ada breaking news Menjelaskan apa yang terjadi di kota ini Nama kota ini adalah Brookhollow Ada 4 remaja yang hilang Tiba-tiba Nah, selain itu juga Empat orang ini ada saling kaitannya ya Ternyata mereka itu satu sekolah Jadi, cluenya adalah mereka satu sekolah Dan mereka hilang di waktu bersamaan teman-teman Di kota Brookhollow Kita bakal liat gimana jalan cerita berikutnya Nah, sebelumnya itu gak ada cutscene seperti ini teman-teman ya Tapi sayangnya kaitannya ini agak pixelated gitu loh Kayak ngeblur-ngeblur guys ya Jadi, mohon dimaklumin teman-teman ya Memang bawahnya seperti ini Nah, ini nanti bakal jadi lokasi Dimana kita berada Bang Aji bakal coba nunjukin ya Nah, kalau gak salah Nah, itu dia teman-teman ya Itu adalah kotak minuman dari Yang diiklankan tadi Ya, jadi itu kayak easter egg gitu lah ya Kalau kita mengamati gamenya dengan detail Kita bakal kayak Oh, ternyata ini itu Ini itu Maksudnya ini ada kaitannya gitu ya Nah, ini ada parasur dan ada koper Oke Seingat gue Kita itu bakal keluar dari dalam koper Ya Karakter kita Betul kan? Nah, gitu teman-teman ya Dan karakter kita itu bakal jadi manusia Yang ukurannya mini banget guys Nah, disini kita bakal cari tau Apa yang menyebabkan kita menjadi mini Dan gimana cara mengembalikan kita Seperti semula gitu ya Oke Dia kira ini Prank TV show ya teman-teman ya Kita bakal menjadi terkenal katanya Terlalu pede dia ya BTW sama seperti sebelumnya Kalian bisa cek di pojok kiri bawah Itu adalah status dari kita Yang Warnanya aqua Warnanya paling kiri itu ya Itu stamina Yang bentuknya air itu adalah Tingkat kehausannya dia Gambar daging kelaparan Dan ada gambar hati itu Adalah Darah kita teman-teman ya Nah, disini Kalian bisa lihat ya Kopernya itu ada bentuk orang Jadi kalau kita main bareng teman Mungkin kita bakal keluar bersamaan Dari koper ini teman-teman ya Dan ini kayaknya Ada sejenis Kayak Yang memberikan energi pada kita lah ya Ketika kita dorman disini gitu Kalau iya Gue gak tau ya teman-teman ya Jadi kita bakal cari tau Apa yang sebenarnya terjadi Dengan karakter kita di game ini Nah Misinya adalah Kita diminta untuk Explore area sekitar sini teman-teman Jadi kita bakal coba Explorasi dulu area sini Jadi karena gue udah Pernah main sebelumnya Gue agak familiar guys ya Yang perlu kita lakukan adalah Ngeliat barang-barang disini Nah Kita bisa ambil barang-barang disini Nanti bisa kita scan Dan kita cari tau Itu bisa dijadikan apa Gitu loh ya Nah selain itu juga Kita bisa mengintip seperti ini guys Bang Aji bakal coba tunjukin ya Kita ambil dulu ya Ini ada beberapa barang Yang bisa kita ambil Ada sprik Kemudian ada pebble juga ya Dan ini juga ada Sep ya Kalau gak salah ya Ada getah teman-teman Bisa kita ambil Nah ada sinyal teman-teman Oke Jadi Kalian lihat di sebelah kiri bawah Itu ada Sinyal teman-teman ya Kan ada gambar Minuman Eh minuman Tingkat kehausan Tingkat kekenyangan Dan di atas itu ada gambar Kayak goa teman-teman Itu tandanya ada goa Di sekitar sini Nah mungkin sekarang Ditunjukin tanda seru Di lokasinya Nanti gak bakal ditunjukin teman-teman ya Gue bakal ambil dulu disini Beberapa Nah ini ada baseball Oke Ini bakal jadi Temuan kita Landmark yang kita temukan Itu bakal bisa digunakan nantinya Untuk dapetin achievement Dan juga bisa nandain Lokasinya teman-teman ya Ini baseball gitu ya Kita lanjut teman-teman ya Bang Gaji bakal mengambil Beberapa barang dulu Kita ambil dulu semuanya Sebelum kita pergi Ke lokasi tanda seru itu Nah ini juga ada jamur Yang bisa kita konsumsi Harusnya Nah Oke Mungkin kali ini Bang Gaji bakal main Lebih detail Karena gue udah pernah main sebelumnya Sebelum full release ya Jadi kita bisa mencari Mungkin Ceritanya ya Atau easter egg Di game yang satu ini Nah kita menemukan Field station Oke Disini Gather item automatically Populated matching hot pouch Oh Ngerti Oke Jadi Kalian liat disini Nah ini ada gambar guys ya Ini ada gambar Ada berbagai barang Yang bisa kita Analyze Di analyzer Setelah kita analyze Kita bakal dapet ide Ini bisa jadikan apa Gitu ya Jadi Di game ini Bakal banyak papan tulis Yang memberikan kita clue Apa yang bisa kita lakukan Nah ini analyzer Namanya temen-temen ya Nah Analyzer ini ada baterainya Cuman bisa dipakai Tiga kali Oke gue bakal tunjukin ya Kita bakal coba Analyze pebble ini Nah kita bakal analyze Dari pebble ini Ternyata kita bisa bikin Pebble spear Dan pebble eggs Gitu temen-temen Nah kita bakal Ningkatin brain power juga Disini Setelah naik level Kita bisa buka Blue pin baru Yang belum pernah kita temukan Ini misalnya Kita bakal coba Analyze plant fiber Temen-temen ya Kita skip Bisa ngebikin Crude rope Fiber bandage Dan plant slurry Ya Naik lagi Kemudian kita bisa Analyze lagi Sprig misalnya Nah kita bisa bikin Spiky sprig Gue belum pernah bikin ini Mungkin ini bakal penting banget Di early game temen-temen ya Bisa bikin trail marker Dan kawan-kawan Nah baterainya ini bakal habis Dia bakal recharge ya Ketika keisi Nanti kita bisa ngescan lagi Jadi kita gak bisa ngescan Terus-menerus Ini gak bisa guys ya Karena udah habis baterai Dari analyzernya Gitu Nah ini juga ada ASL terminal Nanti bakal Kita lihat ya Setelah kita ngequest Harusnya bakal kebuka Temen-temen ya Ini juga ada alat Ini kalau gak salah Scanner ya Resource surveyor Jadi kalau kita butuh Resource tertentu Nanti bisa discan Menggunakan ini Gitu ya Nah ini juga ada Granolabar Yang bisa kita ambil Ini bisa jadi makanan Dan ini kayaknya ada dokumen Temen-temen ya Space Air Safety Test Ini adalah hasil uji Keamanan ya temen-temen ya Dari Hasil penelitian Dr. Wendel Tuli Nah kayaknya nanti kita bakal banyak Membaca atau menyebutkan nama Dr. Wendel Tuli ya temen-temen ya Disini ada hasil penelitian Dimana Ada Fluktuasi kekuatan Dari listrik kayaknya ya Energi listrik yang ada di area sini Yang menyebabkan beberapa mesin di area sini Tetap bisa beroperasi Bahkan bisa Anti cuaca buruk temen-temen ya Jadi intinya dia cuma jelasin Kenapa alat-alat disini Itu bisa menyala Karena Ada sumber energi di sekitar sini Intinya seperti itu ya Nanti kita bakal coba cari ya Nah disini Kita bakal lihat temen-temen Setelah kita ngescan Kita bisa ngeliat beberapa barang Yang bisa kita bikin Nah disini ada gambar Artinya Kalau kita mau bikin Barang ini ya Kita butuh alat ini guys Ya ini grinder Kalau gak salah Nah misalnya ini Pebble spear Nah ini kan gak ada gambarnya Artinya kita bisa bikin temen-temen ya Kita bakal coba klik seperti ini Dua kali Nah dia bakal bikin temen-temen Karena kita udah punya semua bahannya Nah spiky sprig ini Ini juga nanti kita bisa bikin Kemudian Pebble X juga bisa kita bikin ya Kita bakal cari bahannya dulu Dan juga kita bisa bikin ini Nah Kita bisa bikin trail marker juga Ini penting banget Supaya kita bisa nandain lokasi Yang pernah kita kunjungin Atau mau kita kunjungin Ya Ini barang-barang yang pernah kita temukan sebelumnya Nah selain itu juga Kita bisa ngescan Hewan disekitar sini temen-temen Bang J bakal coba ngambil ini dulu Karena Bang J mau bikin X X itu essential banget ya Untuk Membuat Beberapa barang Nah Bang J udah punya bahannya Kayaknya Gue bakal ambil pebble dulu ya Temen-temen ya Nah disini Bang J bakal coba Nah Ini ada hewan temen-temen Kita bisa pilih seperti ini Sekarang kita tahu namanya Namanya adalah Weevil Nah kita bisa lihat di menu Di bagian data Weevil itu harmless Artinya dia hewan yang tidak akan menyakiti kita Walaupun kita pukul-pukulin gitu ya Disini ada Gak ada weakness Dan gak ada resistance Jadi kita pukulin aja ya Untuk dapetin dagingnya Karena kalian bisa lihat ya Darah kita dan Eh bukan darah Tingkat kehausan dan kelaparan kita Udah mulai menurun Weevilnya dimana ya Itu dia Kita kejar Mumpung kita punya pebble disini Nah dia bakal diserang sama Semut Lihat tuh Jadi di game ini hebatnya Hewan itu bisa saling perang guys Nah kita Makan dia temen-temen ya Kita ambil Kita bisa scan nantinya Berikutnya Bang J bakal nge-craft Craft apa? Kita bakal coba craft pebble eggs temen-temen ya Kita butuh crude rope Kita bisa bikin Kita bisa bikin pebble eggs nya Bisa digunakan untuk Motong Daun-daunan nantinya ya Kita udah berhasil membuat Pebble eggs disini Nah dia udah masuk Hotkey kita ya Di pojok kiri atas Bakal nongol Misi yang harus kita lakukan Nah disini kita diminta Untuk find water Kalau kita mencari Air Kita bisa Ngeliat ke atas Seperti ini temen-temen ya Kadang itu ada Embun di daun Yang bisa kita Manfaatkan Itu ada sih Kita kesini aja deh Ya Kita bisa lempar batunya Untuk mengambil Airnya temen-temen Seperti ini Oke Gak kena Gak kena Tutupan Low stamina Stamina ketah habis ya Temen-temen ya Wah gak aja berantem Oke alangkah baiknya Kita potong dulu nih daun Karena dia ngalangin Oke itu ada lady bug guys Kita belum bisa lawan Masihnya ya Karena kita masih lemah banget Temen-temen ya Oke gue bakal ambil air dulu Disini Oke kita bisa langsung Slup Nice Kita dapat Ini temen-temen ya Minuman Kalian bisa lihat ya Tingkat kehausan kita Menurun Eh menurun Meningkat temen-temen ya Barnya ya maksudnya ya Makin gak haus Nah setelah kita Melakukan banyak hal Kita harus merhatiin disini lagi Baterainya udah mulai ke easy Analysernya Kita bisa Analys lagi barang yang kita temukan sebelumnya Sep ini misalnya Ini adalah getah temen-temen ya Kita analys Bisa bikin workbench Kemudian bisa bikin plan lamp Dan bisa bikin torch Itu penting banget Nantinya Kalau kita masuk dalam gua Nah brain powernya Nekek level Kita bisa dapetin blueprint baru guys Sekarang kita bisa bikin Baju dari clover temen-temen Gitu ya Kita bakal Analys lagi disini Ini daging yang kita dapetkan tadi Dari hewan Nah kita bisa bikin Weevil silt ya Kita bisa bikin silt dari Dagingnya dia Menarik kan Baiklah Sekarang yang perlu kita lakukan adalah Membuat pakaian dulu temen-temen Kita ke bagian crafting Kita lihat pakaiannya Nah ini Ada clover hood Clover poncho dan scene guard Disini ada statusnya Fuller artinya Kalau kita menggunakan pakaian ini Kita semakin lambat untuk lapar Ya semakin lama Ya tahan laparnya Tapi ada gambar seperti ini Artinya ini bakal butuh workshop Kesimpulannya Kita harus membuat workbench dulu temen-temen ya Disini kita udah punya bahannya Kita tinggal mencari Sprig doang disini Bangun dia bakal coba konstruk Sementara kita taruh disini Nanti gua bakal bikin markas yang bagus ya Karena gua udah punya pengalaman Dalam membuat markas Kita bakal taruh setnya dulu Kita cari grass plank Tadi kita udah potong Kita tinggal ambil aja disini Satu Dua Nah grass plank ini juga bisa Dianalize temen-temen ya Jangan lupa Barang-barang yang dipotong seperti ini Juga bisa dianalize Ini misalnya ya Kita analyze Tujuannya apa Supaya kita bisa membuat markas Temen-temen ya Disini ya Kita udah bisa bikin Grass door dan segala macam ya Fondasi dari daun Menarik kan Nah kita bisa taruh disini Tiga buah Kita tinggal mencari sprig ya Dan sekarang kita nyicil-nyicil temen-temen Ini adalah dry grass Atau daun kering Nanti bakal berguna Untuk membuat obor Dan membuat tempat makan Ini ada sprig yang bisa kita ambil Kita ambil ini ya Clean fiber Tujuannya untuk membuat Rube temen-temen ya Ini adalah bahan Untuk membuat rube Nah kalian lihat disini Ini ada clover temen-temen Ini clover temen-temen ya Bisa kita manfaatkan Untuk membuat pakaian Jadi gue bakal ambil clover Yang super banyak Karena kita butuh sekitar Mungkin 20 buah kali ya Kita udah menemukan 6 disini Nah selain itu juga Kalian misalnya di depan ya Gue gak sadar Itu ada Mysterious Machine Kita bakal investigasi Karena itu adalah bagian dari misinya Tapi sebelum kita investigasi Kita bikin baju dulu temen-temen ya Supaya Avdol nih Kita punya baju dulu deh Biar Kalau kita diserang sama hewan buas Kita gak langsung tewas gitu Temen-temen ya Nah Kita bakal ambil semua For leaf clovernya Kita balik lagi Ke Workbench kita Kita jadikan dulu ya temen-temen ya Kita jadikan ya Nah udah jadi temen-temen ya Nah dengan workbench ini Kita bisa membuat Peralatan yang lebih expert Nah disini Misalnya Kita bisa bikin Baju Kita bakal bikin clover hood Gue bisa bikin crude troop Crude troop ini bahannya Adalah Bisa dicek disini temen-temen ya 2 Eh 3 plant fiber temen-temen ya Jadi gue bisa membuat Semua plant fiber gue menjadi crude troop Dapet 5 buah Kita bisa bikin Topinya Kemudian kita bisa bikin Bajunya Kita juga bisa bikin Eee Scene guardnya Tapi kita kurang ya disini ya Gue bakal nyariin dulu Oke Kita bakal sekalian bikin Scene guardnya ya Atau Pelindung kakinya ya Kita bakal bikinin dulu Kemudian kita bikin scene guardnya Nah disini kita udah punya Satu set pakaian Terbuat dari clover Kita pakai ya temen-temen ya Nah Dengan ini kita bakal Mendapatkan defense tambahan Dan juga kemampuan tambahan ya Supaya gak gampang lapar Nice banget Pakaian kita seperti ini nih Nah disini kita bisa menggunakan shield Bang AJ bakal coba lihat ya Shield itu bahannya apa Disini Ada weevil shield ya Butuh 4 raw weaver meat Root rope dan grab height Nah grab height ini agak sulit didapatkan di early game Jadi kita harus nyari ini dulu Baru kita bisa bikin shieldnya temen-temen Sebelumnya Bang AJ bakal coba bikin hammer dulu ya temen-temen ya Supaya kita punya full set perlengkapan Untuk Untuk melakukan segalanya lah ya Yang penting gue bikin barang yang esensial dulu ya Gue nyari sprik dulu disini Sekalian ngumpulin beberapa peralatan Eh perlengkapan Dan bahan-bahan yang dibutuhkan ya Nice Kita udah dapetin sprik Dua buah Kayaknya udah cukup deh Bang AJ udah cukup untuk membuat Pebble hammer Jadi kita udah punya Pebble spear Pebble hammer Dan Pebble axe Oke Berikutnya kita bakal bikin torch ya Karena gue bakal Sepertinya masuk ke dalam goa setelah ini Kita bakal sambil gerak aja ke mesin yang tadi kita temukan ya temen-temen Nah ini dia temen-temen Mesin yang harusnya kita investigasi Misi kita adalah mencari makanan Gue udah cari makanan tadi Gue udah dapet Kita coba makan Misinya bakal selesai ya langsung ya Nice banget Kita makan ya snacknya Investigate the mysterious machine Kita bakal coba menginvestigasi mesin ini temen-temen ya Sambil ngambil barang-barang yang bisa kita temukan di jalan Nah Kita belum tau ini mesin untuk apa Jadi Mungkin di atasnya kali ya Kita coba ya Ke atasnya ya Nah Ini kayak ada tesla coil temen-temen Dan itu ada Kaset sepertinya Kita coba Ambil I am tiny Oke Aku adalah penyakit Yang pernah menggantikan diri Penyakit seperti Klein Seperti Kaminsky Seperti Schmechter Seperti semua Aminent Oke Aku disini Di belakang Di belakang Di belakang Maksudnya Aku berbicara denganmu Dari belakang Aku Am tiny Aku menggantikan diri Ini adalah penyakit Wendel Tolley Oficial 89.08.05 Dia juga gak nyangka Dia juga gak nyangka ya Wow Oke 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 Sekarang mulai Hmm Ngerti 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 Tunggu Oke Menarik 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 Dia juga gak nyangka Temen-temen ya Wow Jadi Ternyata Dr. Wendel Tolley juga gak nyangka Dia bisa jadi Berukuran kecil Temen-temen Nice Nice Oke Kita bakal coba teken ya Ini ada Tombol target Kita coba push Nah Gue inget nih Gue inget nih Jadi Ada sumber Kayak listrik gitu Temen-temen ya Memancar dari Sana Kesini Nah yang ini Ketutupan daun Yang ini sinyalnya agak kurang Jadi Bang Eji bakal coba Potong daunnya Supaya sinyalnya nyampe ya Guys ya Kita potong daunnya Nice Nah jadi sinyalnya nyampe Temen-temen ya Sisa yang ini Nah kita bakal coba Ke bagian sana Dan ngeliat apa yang terjadi Kita bisa nge-scan dulu Temen-temen ya Itu adalah lebah Mungkin sebagian dari kalian Ingat temen-temen ya Itu ada lebah Nanti setiap kita mau Melawan hewannya Bang Eji bakal melihat Kelemahannya ya temen-temen ya Gue belum Nge-scan si Semut ya Nah ini misalnya Ini adalah hewan yang bisa kita Pilihara nantinya Epid namanya ya Nah epid ini adalah Sumber makanan kita nantinya Dan kalau kalian ingat Kita bisa gunain dagingnya Untuk membuat Sepatu yang jalannya Kenceng banget guys Oke Bang Eji bakal coba Berburu epid dulu disini Mungkin bisa gue manfaatin Untuk membuat Sepatu super kenceng lari Nah enaknya di game ini adalah Semua perlengkapan kita Bisa jalanin senjata Waduh dia di Dia naik atas daun guys Mana dia Turun kau Masih pecelele Hilang guys Ngeselin ya Oke nanti baru kita buru aja deh Oh dia ada lagi Mati loh Oke dapet ya Oke kita bakal Nyari dagingnya Dua minimal Seingat gue bahannya itu Butuh dua Dagingnya dia Sambil kita Gerak ya temen-temen ya Kita gerak dulu deh Kita kesini temen-temen ya Karena Yang sini sinyalnya agak Macet-macet Sebelum kita kesana Bang Eji sebaiknya membuat Obor dulu temen-temen Disini kita bakal bikin torch Ya Kita bakal bikin torch ini obor temen-temen ya Supaya kita bisa Melihat di kegelapan Nah ini ada semut Kita bisa scan juga Nah kita bisa lihat Kelemahan N nya Disini Kelemahannya adalah Stabbing dan spicy Spicy ini adalah elemen Yang bisa kita bikin nantinya Nah kelemahan dia adalah Di matanya Kita bisa lihat dari Persenjataan kita disini Persenjataan kita itu ada Gambarnya temen-temen ya Misalnya ini Ini ada gambarnya Ini adalah stabbing temen-temen ya Jadi kelemahan dia adalah Spear sebenarnya Dan di bagian mata Jadi kalau kita mau bunuh Si semut Kita colok matanya Pakai spear temen-temen Gitu ya Supaya kalian pada ngerti juga Oke Nah ini ada bunga mawar Bunga mawar ini ada Duri-durinya Kalau kalian ingat tadi Ada bahan yang kita bisa gunakan Kita bikin dari Duri ini temen-temen ya Kita dapet Duri mawar nih Nice Kita bisa bikin Bow juga Eh bow Arrow juga dari Ini temen-temen ya Dari duri Mawar ini temen-temen Ini bakal banyak dipakai Gue bakal ambil sebanyak mungkin aja Oke Sudah cukup kayaknya Itu juga ada stab Kita ambil dulu ya Siapa tau nanti kepakai Sambil kita gerak ke Arah mesinnya Ini dia mesinnya Oke Ke arah sana ya Nah ini ada dry grass juga Kita ambil ya sekalian temen-temen ya Karena di sekitar Tempat pertama kita itu Tidak banyak Kita udah sampai nih Di mesinnya nih Kita lihat nih Apa yang terjadi dengan mesinnya Oke ada suara yang menyebalkan disini Disini juga ada clay Atau Apa namanya Masih ini disini apa ya clay ya Karena lihat ya Bisa dibikin jadi markas Nah kalian lihat ya Ada kutu disini Kutunya lagi ngegigit Kabelnya Itu alasannya kenapa Kabelnya Oh Oke kita bisa tangkis ya Oke jadi Ternyata disini juga bisa Dijadikan Free side Jadi darah kita Tidak kurang banyak Oke Bang Aji berhasil Mengalahkan mereka Kita bakal Buru aja disini Mereka gigitin kabel Temen-temen ya Itu yang membuat Si lasernya jadi gak Gitu Berenergi Berenergi dong Pancarannya kurang bagus Oke Cuacanya mulai gelap Kita diminta untuk Membuat tempat istirahat Nah kita harus masuk Kedalam goa guys Nah di goa ini Kita bisa menemukan Banyak hal baru Ya Kita bisa bikin Oh ini ada shortcut Ah Gue lagi lihat Tulisannya Oke Nice Sabar ya temen-temen Selainnya kita bakal Bikin tempat istirahat Ya Karena itu bagian Dari misinya Oke Nah ini banyak banget Tulis Mati kalian semua Kalian bisa lihat Darah kita itu Berkurang ya temen-temen Walaupun kita tangkis Tapi kalau kita gak Perfect block Dia bakal berkurang Darahnya gitu ya Nice ya Kayaknya kita udah berhasil Memperbaiki Sinyalnya temen-temen ya Gue bakal ambil Ini adalah Oh nah ini Ini ada pebble Ini adalah batu yang Menghalangi jalan kita Berarti di dalam sini Ada lokasi rahasia Yang bisa kita Kunjungin Oke kita Eh salah pencet Kita bakal ambil dulu batunya Bisa kepake Nah disini ada cahaya Dan mungkin ada barang Yang bisa kita dapatkan Apa yang Apa yang Ada sesuatu di bawah tanah Tapi kita belum bisa Buka bawah tanah Karena kita belum punya Shuffle temen-temen Selain itu juga Ini ada Oh sekarang beda guys ya Sekarang sturdy Quad size ini Butuh hammer tier 2 guys Nah disini ada tulisannya Kita butuh Palu yang lebih bagus Daripada ini Supaya bisa mengacurkan ini Dan gue gak pernah Ketemu ini guys Ini apa ya Marble Oke ini dia Ini adalah Bahan baru yang bisa Kita gunakan nantinya Gue belum tau untuk apa Dan Kita bakal ambil dulu Oh betul ada scabie Nah ini adalah scabie temen-temen ya Oke Oh ini ada Ada gigi juga guys disini Gigi bukan Oh bukan gigi ya Gue kira gigi Nah scabie ini untuk apa Bang Eji Kayaknya dulu udah pernah jelasin ya Jadi kita bisa mengganti Warna menu kita Dari scabie yang kita temukan Gini temen-temen ya Gue pake yang standar aja Biar enak nontonnya Eh nontonnya Untuk dibaca ya temen-temen ya Sekarang kita kembali lagi Ke posisi tadi Kita menemukan Alat yang Rusak itu Dan kita coba Nyalakan kembali Wah cuasanya udah mulai gelap Temen-temen ya Saatnya kita membuat Tempat istirahat Dan BTW Maaf ya Kalau masih ada suara Getok-getokan Karena apa Karena Rumah Kamar kerja gue Lagi dibongkar Temen-temen ya Mohon dimaklumin ya Mungkin ada yang terganggu ya Gue mohon maaf Udah Ada yang terbiasa Gitu kan Mungkin gini banget Suaranya di mic gue Gue minta maaf temen-temen ya Kita bunuh dulu ini Wiffle Karena gue Mau bikin Suits dari badannya Kita butuh dagingnya yang banyak Nah kalian bisa liat ya Kita harus perhatikan Tingkat kehausan kita Saat ini Gue belum pernah bunuh ini ya Aduh kena Kena Jadi gue lupa bilang ya Jadi ada beberapa senjata itu Bisa nge-stun Hewan lain temen-temen ya Contohnya Aksi ini tadi bisa nge-stun ya Oke Nah semut itu Sama seperti di dunia nyata ya Semut itu kalau dipukul satu Temennya datang semua guys Gak apa-apa Kita dapetin beberapa Organ dari semut ini Bisa kita jadikan armor Nantinya ya Nah Bang Eji bakal balik lagi Kesana Dan kita akan coba Mengaktifasi mesin yang Sebelumnya Sinyalnya itu Terganggu Ya Menarik kan Bisa naik gak Dari sini Bisa oke Ini ada tombolnya guys ya Tombol activate Kita bakal coba Aktifasi disini Nah Ada cutscene nya ya Kita lihat Siapa tau kita jadi gede lagi Setelah ini Wow Oh oh Konslet Oh iya gue inget Dia konslet sampai ke Oktri itu Oke 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 Setelah ini kayaknya Kita bakal Menginvestigasi tempat yang meledak itu Temen-temen ya Nah betul kan Kita diminta untuk Menginvestigasi tempat yang meledak itu Tapi sebelum kita pergi ya Kita bakal menghabiskan Satu malam disini Dan Bang Eji bakal Nyari air minum dulu Oke Jadi seperti yang gue jelasin di awal Itu ada Ntar ya kita bunuh dulu ini ya Bisa gue jadiin Mbak Ini nih Oh my god Oh mati dia Nice Kita ambil ya Nah Juice ini Bisa menghasilkan Wadah minuman ini Bisa menghasilkan minuman guys Nah itu ya Bisa kita lampung nantinya Bisa kita minum juga langsung ya Nah kalian bisa liat ya Langsung gak haus ya Karakter kita temen-temen Baiklah sekarang kita bakal ke Tempat scanner Karena gue menemukan banyak hal Yang bisa di scan Dan Kalau kalian ingat Ini ada wadah Permen guys Ya kayak Permen frost gitu temen-temen ya Ice cap min Ini bisa dibuka Seperti ini Nah kalau kita buka Kita bisa masuk ke dalam Dan Kalau kita mempunyai alat Yang lebih baik Dari sekarang kita miliki Kita bisa Ngancurin nih guys ya Tapi sayangnya Palu kita belum Cukup baik Ya Nanti kita bakal bikin Palu yang lebih baik Kita balik dulu Ke sebelah scanner kita Gue biasanya bikin markas Sementara disana dulu Karena biar gampang aja ya Sekalian gue bikin penanda Bang Haji bakal bikin Lintu namanya ya Lintu itu yang ini temen-temen ya Lintu ini adalah tempat isi rahat Kita balik konstruk Kita taruh aja disini Dulu gue juga taruh disini temen-temen ya Kita bakal letakin Kita taruh bahannya Nah selesai misinya Kemudian kita bakal bikin tempat masak temen-temen ya Bang Haji bakal craft lagi Bikin tempat masak Roasting pit namanya Dia butuh dry grass chunk Kita gak punya Tapi disini ada dry grass chunk Gue lihat tadi ya Gue taruh dulu ya bahan yang gue miliki Ini dia dry grass Kita bisa potong Kita manfaatkan Kita ambil Dry grassnya Satu dua Kita taruh lagi Nah Kita bisa nyalakan dan kita bisa Masak ya temen-temen ya Gue bakal masak Weevil meat aja disini Yang ini Aduh kenapa belum gue scan tadi ya Oke kita scan dulu temen-temen ya Sayang banget Nah kita manfaatkan scanner ini Untuk ngescan ini misalnya Raw epit meat ini ya Tujuannya untuk apa Karena gue mau bikin sepatunya guys Ini dia Epit sleeper ya Nah gue bakal nunjukin nanti efeknya apa Berikutnya kita bakal scan Ini mungkin ya Meat first Saya ingat gue ini bisa dibikin jadi Arrow temen-temen Nah kita bisa bikin arrow Setelah ini kita bakal cari bahan Untuk membuat bow Gitu ya Berikutnya adalah Kita coba scan Ini ya Kepala semut Bisa bikin red end helmet Nah dengan Equipment red end Kita bisa bikin markas Lebih mudah Dan juga bisa masuk ke kandang semut Tanpa perlu takut diserang Berikutnya Bang Gigi bakal bikin Ini Epit sleeper guys Ternyata bahannya kita udah punya Ini efeknya adalah The quickness Bakal meningkatkan Move speed kita Nah Bang Gigi udah bikin ya Berikutnya Bang Gigi bisa bikin ini juga ya Red end helmet temen-temen Bang Gigi bakal bikin aja kali ya Supaya nanti kita kalo masuk ke sarang semut Bakal jauh lebih gampang Nah Bang Gigi bakal rapiin dulu disini Banyak Banyak kali bareng kita ya Bang Gigi bakal coba bikin tempat penyimpanan dulu ya temen-temen ya Kita udah punya Waduh ilang makanannya ya ampun Sekarang tau kenapa ilang Dimakan temen-temen Sama hewan lain temen-temen Oke gue gak perhatiin tadi Gue lagi lihat menu Jadi di game ini Kalo kita tidak memperhatikan Makanan yang kita masak Bakal dimakan sama hewan lain guys Ya Jadi gue harus hati-hati Jangan sampai ada hewan lain yang datang Dan memakan makanan yang kita Masak seperti ini Nah makanan ini nantinya Bakal naikin tingkat Maksudnya Naikin bar Kelaparan kita Dan juga naikin Max HP kita ya Maksudnya Ngeheal temen-temen ya Ntar bakal bisa kita ambil Nah sebelumnya Bang Gigi bakal coba lihat dulu Barang apa lagi yang bisa kita bikin Nah ini temen-temen ya Spiky Sprig Bang Gigi mau bikin ini Karena kita belum punya Senjata yang dari N Kita bisa manfaatin ini dulu Kenapa? Karena senjata yang satu ini Bisa ngestun guys Dan damage nya lumayan gede Dibandingin sama spear yang Damage nya gak ada apa-apanya Ya ini juga Speed nya lambat banget Spiky Sprig ini juga seimbang Tapi dimensi nya lebih banyak ya Nah ada bunyi guys ya Semur ini bakal memakan Nah dia kena stun Dia mau Gue ambil ya Bagingnya ya Makan aja Nah kita makan nih Lihat tuh darah kita penuh lagi guys ya Belap banget Oke Jadi semur itu bisa makan Makanan yang kita masak Kita harus hati hati Nah berikutnya Oh ini gue bikin TPP ya Berikutnya kita bakal bikin Tempat penyimpanan dulu temen-temen Supaya Kita gak perlu khawatir Inventory kita penuh gitu ya Ini ada semur lagi kayaknya Kita bunuh aja ya Pake spear ya Matanya kita colok Tom Tom Nah itu Kalau perfect Kalau perfect parry Itu bakal ada bunyi Kerteng Darah kita gak bakal berkurang Dan musuhnya itu Damagenya gak ada yang masuk ke kita Apa bedanya ya Sama aja gitu ya Biasanya musuhnya bisa Jadi lemah gitu juga loh temen-temen Berikutnya Bang Aji mau bikin Tempat penyimpanan ya Kita bakal bikin ya Oh ternyata gue belum punya Ini nih ya Gue belum punya temen-temen ya Belum punya blueprint ya Tempat masak Oke Kayaknya tempat masak Bakal butuh Kita coba scan lagi temen-temen ya Tempat masak kayaknya bakal butuh Ini ya Gue bakal scan ini temen-temen ya No Dapet sprik bow temen-temen Akron shuffle juga Kita bisa bikin ini Nice 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 Ini adalah bahan yang bisa kita bikin berikutnya Baiklah 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 Sepertinya Bang Aji bakal istirah dulu disini Gue bakal bawa dulu Oke Nice Nice Kita dapet beberapa bahan ya Inventory gue agak penuh Alangkah baiknya kita membuat tempat penyimpanan Tapi gue belum punya blueprint ya Disini Jadi gue belum bisa simpan Nah Kita kalo mau bikin sprik bow Kita butuh gnat fast Kalo kita mau bikin Akron shuffle Kita butuh akron shell Oke gue ada ide Jadi misi kita ini Kalo kalian liat Kita diminta untuk pergi Dan menginvestigasi Oak Tree ya temen-temen ya Bang Aji bakal bikin satu lagi Torchnya Kita butuh grass chunk ya Dry grass chunk Bang Aji bakal cari Kita bakal explore di malam hari aja Walaupun ada resiko Kita bertemu dengan wolf spider Tapi Gnat itu Aktifnya di malam hari Karena Bang Aji mau bikin Apa namanya ya Bow Kita bakal perlu ke Gnat Nah Tropico Punch O Kita bakal cari dry grass sekalian ya Sambil bergerak menuju oak tree Gue agak ingat sedikit sih Oak tree nya di area sana Temen-temen Oh oh Jangan sampe Nya sarna Kita bisa liat peta seperti ini Ini kayaknya oak tree deh Saya ingat gue Kita bakal bergerak Dan ngeliat apa yang akan terjadi Gimana aja ya Nice Gimana kah kamu oak tree Nah BTW Torch gue udah mau habis Gue harus nyari dry grass Aku benci ini Oh my god Beast spider Oke kayaknya gue berubah pikiran Ngakak guys ya Kita berubah pikiran Bang Aji bakal pulang aja ya Kalau gitu ya Karena terlalu mengerikan Sleep through the night Oke misi kita juga disuruh Untuk istirahat temen-temen ya Kita istirahat aja Kita bergerak di pagi hari Kita minum dulu disini Kita bisa minum jusnya Sekalian Ini kalian liat Bang Aji Gak ada ini ya Gak ada tanda sama sekali ya Kita bisa bikin penanda setelah ini Gue bakal ambil dry grass dulu disini Gelap banget ya ampun Oke kita ambil dry grassnya Kita bikin dulu ya Torch ya Kurang satu dry grassnya Dimana Ih gelapnya ya ampun Itu ya Gelap banget guys Maaf ya Nyalakan nyalakan Oke Kita harus ke arah Situ Bang Aji bakal bikin ini Oh ini ada dewdrop Hmm Oke Jadi misalnya Kalau kita gak bisa Menjatuhkan airnya Kita bisa potong Daunnya guys Supaya airnya jatuh Nah kita bakal bikin Penanda dulu Tadi gue lupa bikin penanda ya Gue cuma bikin markas doang Bang Aji bakal craft Penanda lokasi dulu Kita craft dulu ya Sekalian bikin tempat Air minum kali ya Nah Bang Aji bakal bikin penanda disini Nitral marker Kita bisa bikin disini Gue bakal tandain lokasi ini Nah kita bisa taruh bahannya Kita bisa kostum markernya Jadi rumah kita sementara ya Atau kita bisa bikin ini Warna hijau aja Kita scan dulu sebelum tidur Kita bakal scan Ini misalnya Bisa bikin spike strip ya Ini udah menaik level temen temen ya Kita bisa scan lagi Ini Badan dari semut ya Nah dengan badan semut ini Kita bisa bikin senjata semut Yang kuat Ini kuat banget untuk early game Membuat armor dari semut ya Yang juga bagus banget Untuk grinding Membangun markas Kita liat bahannya temen temen ya Bahan dari bajunya adalah Butuh acid gland Nah gue belum tau ini acid gland dari mana Setau gue dari hewan yang bisa Ngeluarin acid ya Seperti bombardir dan sejenisnya Kemudian kita bisa bikin ini Tapi gue kehabisan might first Nanti kita bakal cari lagi Dan Kita bisa bikin ini Kita butuh red end mandible Ini dari Soldier red end temen temen ya Kalian bisa liat ini semut pada ngantri ya Minta dibunuh atau minta makanan Tapi gue gak bakal ngasih apa-apa Bang C bakal Istirahat dulu disini Kita bisa jadikan temen ini Jadi respawn point Dan tidur selama 8 jam guys ya Nah Enaknya dari game yang satu ini adalah Wow Ada kacinya sekarang Oke Ini adalah lokasi yang mau kita kunjungin guys Oak tree nya Baiklah Nah Kita sekarang Waduh rame banget ini semut Oke Gue pengen masak ya sebenernya Cuman ini ada Semut rame banget Analyze cloverleaf Add resource analyzer Misinya oke Kita diminta untuk Menganalyze cloverleaf Kita bisa bikin Storage basket Dengan ini temen temen Nice banget Nah kita naik level juga Dengan ini kita bisa Oh kita udah menemukan semua blueprint yang Dari level 2 guys ya Nice 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 Oke kita scan yang lain juga ya Sekalian ya Nah kita bisa bikin mushroom slurry Ini bisa untuk bikin Untuk bikin sesuatu lah nantinya ya Kita nemuin ini Bisa bikin torch juga Nice Nah Dengan ini kita bisa bikin storage Temen temen ya Bang Aji bakal coba bikin storage basket disini Bahannya cukup mudah Kita cari cloverleaf dulu ya Oh misi kita disuruh bikin Fiber bandage Habis ini gue bakal bikin Gue ambil dulu beberapa bahan ini Kenapa? Karena Penuh guys ya inventory kita ya Alangkah baiknya kita bikin tempat penyimpanan dulu Setelah itu kita bakal gerak Nah selain ini kita bakal gerak ya Disini Bang Aji bakal mengganti sepatu kita Dengan sepatu yang larinya kenceng guys Gue tadi udah bikin ya ini ya Supaya gue larinya kenceng ya Kemana-mana ya Oke kita gerak ya Untuk membuat tempat penyimpanan dulu Storage Nah disini kita bakal bikin storage basket disini temen ya Construct Kita taruh di sebelah sini aja Taruh dulu ya Nah kita simpen beberapa barang yang kita gak pakai Misalnya ini kita belum pakai Kita simpen Simpen dulu aja semua barang yang kita gak pakai Yang gak esensial ya Gak perlu dibawa kemana-mana Ini perlu ya untuk bikin penanda Ini perlu Ini gak perlu kita simpen dulu Ini juga gak perlu kita simpen dulu Ini juga gak perlu Nah disini Bang Aji bakal coba masak daging kita dulu Karena karakter kita cukup lapar ya temen-temen Kalian bisa lihat Dan kita butuh tempat minuman air temen-temen ya Minuman air Gue ngomong agak belepotan ya Karena tenggorokan gue lagi sakit guys Malah ngomongnya jadi error gue Nah kita bisa bikin kantin guys Tapi masih butuh grab hide Untuk menemukan grab hide ini Nanti kita bakal membutuhkan Econ shovel temen-temen ya Karena membuat ini agak ribet Bang Aji bakal coba mengambil bahan workbench Gue bakal bikin workbench nanti di Lokasi baru Gue bakal nunjukin apa maksud gue Kita bakal segera pergi ke labnya ya Jadi progress setiap episode tuh Bakal agak sedikit Lebih baik dari sebelumnya Nah itu ada bunyi seperti ini Artinya karakter kita lapar Atau haus temen-temen Jadi Bang Aji bakal Makan dulu disini Kita bakal ngambil batu Dan menjatuhkan air dulu disini Karena karakter kita haus Alangkah baiknya kita minum air yang bersih ya Supaya tidak penyakitan Nah ini genat temen-temen ya Yang bahannya kita butuhkan untuk membuat Bow temen-temen Masalahnya genat itu dulu nongkrong di bawah Sekarang di atas semua Oke kita cari air dulu guys Ini ada air kalian bisa lihat ya Tapi ketutupan daun Semoga bisa ya Waduh airnya kemana Wewe air tunggu Kita minum ya That was refreshing Nah selain dari situ Kita juga bisa Ngambil air dari Tempat jus ini Ngapain gue pake obor ya Pagi-pagi Udah abis aja obor gue Nah Ini bakal respawn Setiap harinya Di jam tertentu Gue gak tau jam berapa Ini ada kan Jusnya kita minum aja Oak tree nya ada disana guys Kalian bisa liat itu ada daun Nah ini dia oak tree nya ya Nah Ada hewan di bawah tanah Dulu tuh banyak larva guys Sekarang kayaknya setelah di update Dibikin larvanya gak terlalu banyak Supaya gak terlalu Nge-punish player-player baru kali ya Nah kayaknya gue bakal bikin markas disini temen-temen Di sekitar oak tree ini Karena di oak tree ini ada bahan sap Kemudian Grab hide banyak banget Nah ada ult and heal Oke Gue inget disini ada Sarang semut Ini kah? Apa yang ini? Ini dia guys Ini guys Bang aja bakal bikin penanda lagi disini Trail marker Jadi nanti kita bakal coba kesini ya Nah gue bakal taruhannya Kita bakal custom Taruh gambar seperti ini Yep Warna merah Karena disini ada semut merah temen-temen ya Nah gitu ya Menarik kan? Ini ada epic bisa kita bunuh Wah Mati dulu oke Kita bisa ambil lagi ini nanti Bisa dimakan Nah kemudian Nah ini ada acorn juga temen-temen Dengan ini kita bisa bikin Shuffle guys Ya dan armor early game yang bagus banget Nice kita dapet ya Ini bisa jadi makanan Acorn beat Ini ide bagus sih Baiklah Kita bakal ambil semuanya aja ya Acorn top Oke banyak banget yang bisa kita scan temen-temen Oke selain itu ada apa lagi disini? Ada acorn lagi Ada sap banyak Nah ide bagus nih Nah kalian bisa liat ya Ada Ada bunyi Berarti ada sesuatu yang bisa kita temukan Di pojok kiri bawah Di atas Darah kita itu ada gambar Goa temen-temen Artinya disekitar sini ada goa Gitu ya Nah sapnya bakal gue ambil Kita bakal cari pintu masuk Ke Jadi Karena gue udah tau sedikit bocorannya Disini tuh ada lab Ya seinget gue ya Jadi gue bakal coba Potong acorn ini dulu ya Kalian gue mau bikin armornya Oke kita gerak lagi temen-temen ya Gerak lagi Nah ini ada Warna ungu-unggu tadi ya Nah Jadi tadi ada yang meledak Kemudian ngeluarin warna Berwarna ungu Lukasinya ada di Sini dia Bang Aji bakal bikin Workbench disini sekalian Karena gue mau bikin markas disini Nanti tinggal gue Move doang Nah Bang Aji bakal membuat ya temen-temen ya Workbench ya Bahannya cuman ini doang Kita udah punya semuanya Untuk grass plank Tinggal gue potong dari sana ya Gampang Gue taro disini aja Biar gampang keliatan ya Sementara Oke kita taro disini ya Kita taro bahannya kita miliki Grass planknya gue potong dulu sebentar Karena Bang Aji udah ngerti gameplaynya Gameplaynya jadi jauh lebih Gampang sih Cuman buat temen-temen yang baru Nonton serial ini Mungkin agak sedikit kebingungan Kenapa gue bisa Lancar banget ya Tapi gue bakal jelasin kok Apa yang gue lakuin Misalnya sekarang kita lagi mau bikin Workbench Tujuannya apa Karena gue mau bikin barang Dan gue gak mungkin Bolak-balik-bolak-balik Terlalu repot ya Kalau dulu mungkin gue bakal Bolak-balik Sekarang karena gue udah ngerti Kita bisa bikin disini Apa yang mau kita bikin Ada beberapa peralatan ya temen-temen ya Seperti Econ shovel ini temen-temen Nah Bang Aji bisa bikin ini Karena kita udah punya bahannya Kita bakal langsung aja Bikin satu buah Econ shovelnya Bang Aji udah bikin ya Satu ya Berikutnya yang bisa kita bikin adalah Sprigbow Ya Tapi yang kita butuhkan adalah Gnade Fuzz Temen-temen ya Oh gue gak perlu Econ shovel ya ternyata ya Untuk membuat Ini ya Ternyata kalau mau bikin Econ shovel kita gak perlu Workbench Tapi gak apa-apa Gue bisa bikin armor di workbench Nah ini ada gambar seperti ini Artinya kita butuh workbench guys Bang Aji bakal scan dulu Gue ingat di dalam sini ada scanner Gue bisa ngescan econ ya Nanti kita bisa bikin armor Dari econnya Nah ini ada yang meledak guys Jadi tadi ketika kita Melakukan proses Laser itu ya Area sini meledak Dan Gue ilangin dulu tandanya Supaya nyaman Kita bisa masuk ke dalam lab ini Nah Di lab ini kita lihat Ada sesuatu ya Gue gak tau ya Apakah ada pererbahan Dari sebelum update Kita bakal coba cek aja disini Kita bakal amati dengan detail Jangan sampai ada yang kelewatan Oke Nah disini Ada lab seperti biasa Dan Tara Nah Jadi tempat ini serba pink ya katanya ya Dan kalian lihat disana Ada analyzer Kita manfaatkan guys ya Bang Aji bakal manfaatkan Untuk menganalize ini Econ shell Karena ini bisa membuat Armor Acorn ini temen-temen ya Dan storage yang bagus Kita bakal bikin armor ini Setelah ini Nah kemudian kita bisa Membuat makanan ini Kita scan maksudnya Untuk dibikin jadi jus Kemudian kita bisa scan ini juga Ini singer gue bisa jadi tampungan sap ya Sap catcher Smoothie station Dan spinning wheel Ini penting banget nantinya Nanti gue bakal jelasin Nah selain itu juga Bang Aji bakal lihat lagi Nah ini ada Kaset yang bisa kita Ambil Nah Aku sudah Detroit Kau bisa mengisi Sementara republikan Pertamaian Saya sudah menjual Pertamaian 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 Jika saya hanya Pertamaian Untuk memperkankan Anggilan Pertamaian Ia patut adalah Kau akan menyerang Pertamaian 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 Burgel Tolong bawa bambah Bukum Pertamaian Kau akan Pendolong Baik Pertamaian Itu akan Ambil Bukum Dan Pertamaian Berkaitan, pilihkan semua referensi yang tidak berbeda dengan SMPI yang menggantikan partikel 2. Raw Science. Ketika terdapat, raw science sudah menunjukkan. Apakah itu membutuhkan kursi yang menggunakan kursi yang menggunakan kursi? Kursi yang menggunakan kursi? Bukan, kategorisasi. Kursi yang menggunakan kursi yang menggunakan kursi yang menggantikan kursi raw. Raw Science ini adalah bahan Di item ini ada R Ini ya RS ini Raw Science guys ya Jadi itu adalah byproduct Misalnya kalau kita Produksi keju Keju itu byproductnya itu adalah Whey Protein Jadi misalnya perusahaan yang Punya pabrik keju Dia pasti punya hasil sampingan Whey Protein yang dia jual-jualin gitu ya Nah sama seperti proses Ketika manusia besar jadi kecil temen-temen ya Atau sebaliknya Ternyata Ada byproductnya berupa Raw Science temen-temen Jadi setiap ada Gambar Apa namanya ya Papan tulis seperti ini Ini ada artinya guys Dia ngejelasin tentang Apa yang terjadi gitu ya Sekarang mereka coba untuk Menginvestigasi apakah Raw Science ini bisa dimasak Jadi dimasukin ke dalam sini Untuk dimasak guys Apakah ini bisa jadi makanan ya Karena byproduct itu biasanya ya Ada yang makanan ada yang enggak gitu ya Mereka penasaran ya Penasaran kan Keren banget gamenya Jadi dulu gue gak ngamatin ya Sekarang gue lebih ngamatin dan Kayaknya lebih menikmati gameplaynya Nah disini ada analyzer juga Belum ada powernya Kita bakal coba akses Lokasi berikutnya temen-temen Nah disini ada CCTV Oh ini beda ya Kita menemukan Oak Lab disini Jadi sebelumnya gak ada ini guys Kita bisa dapetin sap lumayan disini ya Bisa gue kumpulin Bisa gue simpen nantinya Sap ini Ini bakal berguna Untuk bahan upgrade Dan ini dia temen-temen Nah disitu ada tulisan Lab 4 Black and Hill Jadi di game ini Ada beberapa Lab tersembunyi Yang harus kita temukan nantinya Ya Kalau kalian belum pernah main Mungkin kalian bingung dan mencuekan ini Nah disini ada Hitch Lab Hitch Lab ini adalah Lokasi yang ada di Lokasi Blueberry Kalau kalian ingat ya Bang Aji pernah main ya Jadi kalau kalian baca tadi ada 4 Lab Nah Lab kedua ada di Pond Artinya di dalam air ini Di dalam kolam Ada Lab yang bisa kita kunjungin Ya Kemudian Itu ada kelemahnya di bawah Bukan kelemahnya ya Yang bermasalah ya Yang ketiga Hitch Lab Air Contamination Critical Jadi kita harus sediain Gas Mark sebelum kita pergi ke sana Gitu ya Jadi dia ngasih tau kita masalahnya Yang keempat Black and Hill Security Lockdown in Effect Artinya Nanti kita bakal menemukan monster Atau Makhluk yang bakal menjaga lokasi itu Ya Jadi ada 4 Lab yang harus kita temukan Gitu Nah disini juga ada gambar Gambar seperti ini artinya Mesinnya lagi rusak ini temen-temen Karena ledakan tadi kayaknya Kita amati lagi ya sekitar sini ya Ini juga ada yang bisa kita Unauthorized access Kita belum punya akses untuk kesini Nah disini ada yang namanya Burgle Oke Jadi gua masih ingat ini Burgle adalah Mesin yang diciptakan oleh Winder Tully Kita bakal coba Selamatin dia dulu Kita gali informasi dari dia Nah dia ribut ya Oke mungkin ini bakal banyak dialog Bang Gaji bakal skip aja yang gak penting Tapi kita bakal coba Baca dialog yang penting-penting ya Gua bakal coba jelasin Nah dia adalah robot Dari proyek yang dibikin oleh Winder Tully di lokasi ini temen-temen Oke dia bakal coba menjelaskan Apa yang terjadi temen-temen ya Oke dia coba untuk mengatakan Pada kita Oh Ternyata kita itu menjadi kecil Karena Alat dari dokter Winder Tully Yang bernama Space R temen-temen Gua gak tau ya Jadi Escape yang dia pake itu Beda ya Space R ini kayaknya Kemarin itu kita belum pernah nemuin Alatnya guys ya Nah Oke Dia gak mengingat temen-temen ya Oke seingat gue memorinya Emang agak bermasalah sih Oh Oke Bener ya temen-temen ya Jadi Apa yang kita lakukan barusan Itu menyebabkan lab ini meledak Dan dia jadi Kayak ginilah Memorinya dia udah corrupted guys Itu jadi masalah besar Oke Jadi intinya ingetan dia Bermasalah ya Gara-gara hal yang terjadi ya Oke kita bakal coba nanya dia ya Aku ada dimana disini Oke Sekarang Kita berada di Oak Lab Tempat ini Dimana dokter Wendel Tully Melakukan eksperimen Ya Benda-benda yang kecil ya Oh Oke kita coba tanya dia ya Dokter Wendel Tully itu siapa Karena gue juga gak tau Siapa dia temen-temen ya Sains manajer temen-temen Oke Oke Jadi dia udah gak ngeliat Dokter Wendel Tully itu Selama beberapa minggu Oke Jangan-jangan dokter Wendel Tully Udah meninggal Atau mungkin Dia tersesat ya Karena dia juga Berukuran kecil sekarang Oke Oke Mungkin Dokter Wendel Tully Ngomong ke dia Dia kemana Tapi memori dia rusak Jadi dia gak tau Oke Nah sekarang giliran kita ya Ternyata karakter kita Yang bernama Max ini Tidak mengingat Apapun temen-temen Oke kita lanjutkan Oh Oke kayaknya gue bisa Mencerna apa maksudnya dia Oke Baiklah Jadi kayaknya Tubuh dari Max ini Ya Ketika besar menjadi kecil Tidak bisa Apa ya Membawa memorinya gitu ya Memorinya terlepas gitu ya Kita liat dulu penjelasannya lagi ya Nah traumatic experience temen-temen ya Terhadap otaknya Oke Jadi Bener ya Ketika dia besar menjadi kecil Itu ada efek sampingnya Salah satunya adalah Keotaknya dia yang menyebabkan Memorinya bakal hilang Itu alasannya Kenapa Max ini Tidak mengingat apapun Oke sekarang kita tanya Gimana caranya kita bisa pulang Atau kembali ke bentuk semula Oke Misi kita adalah Untuk mengaktifasi Mesin dari Dr. Tully Yang bernama Space Art Oke Masalahnya adalah Lagi rusak Karena Hal yang baru terjadi Jadi seandainya kita Kesini Tanpa merusak Lab ini Kita mungkin bisa jadi besar kembali Tapi Kita gak bakal nemuin lokasi ini Kalau gak meledak Masuk akal ya Jadi ini kayak Paradoks gitu lah ya Mau gak mau kita harus Memperbaiki apa yang udah kita rusak Oke Sekarang kita tanya ya Gimana cara memperbaiki Space Art ya Oke dia bakal coba ngescan ya Nah Jadi Dia korrupti temen-temen ya Nah Memori chipnya rusak Intinya ya Gue coba lanjutin ya Gue udah ngerti nih Oke Jadi gue ingat sedikit temen-temen disini ya Memori chipnya si Burgle ini Rusak Kita harus mencari Chip-chip memori dia Yang tersebar di beberapa lab Gitu ya Gue bakal skip aja temen-temen ya Gue bakal skip aja Karena gue ada ingat ya Jadi itu alasannya Kenapa kita harus pergi ke beberapa lab Yang ada di game ini Jadi kalian udah ngerti ya Dengan ceritanya ya Jadi Burgle ini Mau nolongin kita Untuk menjadi besar kembali Untuk memperbaiki Space Art Tapi kita butuh memori Dari Burgle chipnya Nah disini Kita lihat dulu ya Kita lihat area sini Siapa tau ada sesuatu yang bisa kita pantau Nah misalnya ini guys Ini ada Gambar ya Rules for Burgle Nah Burgle ini Ternyata dulu adalah Mesin untuk membuat makanan Kalian bisa liat ya Dia coba untuk membuat resep makanan Segala macam gitu ya Nah disini juga ada suatu Space Art Covalent Space Reducer Nah ini dia alatnya guys ya Alat ini bakal mengeluarkan Beam ke dalam sebuah mesin Seperti mesin cuci Dan dia bakal mengubah ukuran orang Ini adalah grafiknya ya Ukuran orang dari besar Menjadi kecil teman teman ya XYZ itu Ukurannya mungkin ya Dimensinya ya Menarik 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 Dia nyobain ke Pizza Table kali ya Oke jadi ini menjelaskan Proses yang Terjadi ketika Menggunakan Space Art teman teman Menarik 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 Jadi kalau kita perhatikan secara detail Gamenya jadi jauh lebih menarik Kalau kita terlalu fokus sama gameplaynya Jadi gak menarik banget Nah ini dia teman teman ya Raw Science yang tadi dibahas Di Kaset sebelumnya Ini ada kaset lagi guys Ada kaset lagi guys Ambigen Test 50 Kita coba denger ya Satu sukses setelah lagi Aku telah kembali Bergerak ke ukuran original Bergerak ke ukuran sebenarnya Ukuran sebenarnya Ukuran sebenarnya 98.5% Oke oke Dia ngomongin soal Oke oke Dia ngomongin soal Oke oke Baiklah 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 Tapi aku nampaknya Tidak meletakkan penjualan manusia Oke Aku percaya Tidak ada masalah Tapi Audentes Fortuna Yowat Aku beruntung Untuk membutuhkan Potensi kreasi Dari kerja kerasnya dia Dan Bergerak kembali Saya ingin mengulang beberapa Meseja untuk keluarga saya Kalau hal-hal tidak terjadi Seperti hal-hal Oke Disini ada Raw Science Ini adalah Raw Science Raw Science ini Bakal bisa kita gunakan Untuk membuka resep-resep baru Oke Dan disini ada foto guys Ada foto dua anak kecil Yang lagi main Sama hamster Oke Oke Kayaknya gue tau Nanti kita kayaknya Bakal bertemu dengan hamster ini Teman-teman ya Jadi Ada dua anak kecil Kayaknya ini adalah Anak dari Dr. Wendel Tuli ya Ada anak perempuan Dan anak laki-laki Dan disini juga Ada banyak barang Yang bisa kita manfaatkan Ada Ruf Kita ambil Ada makanan juga Oke BTP karakter kita udah mulai haus Teman-teman ya Kita harus segera bergerak Dan Nah ini dia teman-teman ya Gue belum menunjukkan kalian semua Ini bisa kita aktifasi teman-teman ya Biometric scanner Kita bakal coba menyalakan Biometric scanner ini Tara Menyala ya Retrieve a super chip for bergeral Nah kita bisa lihat disini teman-teman ya Nah jadi Kalau Kalian ingat Kalau kalian ingat tadi di awal ya Di lab pertama yang kita temukan Yang dekat scanner kita yang pertama Itu ada Menjelaskan soal energi teman-teman Ternyata ada kaitannya dengan ini Kalau kita lihat ya Nah kalau misalnya lihat ini ada gambar rumah Kemudian ada gambar Pohon dan ada gambar lab ya Jadi Tiga hal ini saling berkaitan dan Membuat sebuah siklus guys ya Mungkin energi yang Dihasilkan oleh rumah ini Dialiri ke pohon dan Pada akhirnya mengalir ke Lima lab Dari dokter mental toolie Nah untuk ini Gue gak tau ya Ini mesh layout Mesh ini mungkin maksudnya Mesh itu ini teman-teman ya Saringan ya Gue gak tau ya Mesh ini maksudnya apa Mungkin ini petanya kali ya Gue gak tau ya Nah disini ada Oke Ini adalah fasilitas yang bisa kita gunakan teman-teman ya Ada TEN yang berisi analyzer Kemudian ASL Advanced System Library rupanya singkatannya Dan ada scanner yang bisa kita manfaatkan Nah disini kita juga ada ASL teman-teman Nah ASL ini kita bisa lihat ya Di ASL ini kita bisa mendapatkan misi teman-teman Nah misinya misalnya ini Great Oak Beacon ya Kita bisa bikin beacon di Great Oak Dan mendapatkan 100 Raw Science Nah disini kita bisa mendapatkan Burgle Chip dan mendapatkan 1000 Raw Science Yang terakhir kita diminta untuk Membunuh Epit 6 ekor Dan mendapatkan 60 Raw Science teman-teman Nah disini ada Science Shop Science Shop itu bisa kita gunakan untuk Ini misalnya membuat smiting station Ya dengan bahan Dengan 100 Raw Science kita dapetin resepnya Nah misalnya nanti gue mau bikin Multi Story Basis Jadi kalau gue mau bikin markas Gue harus punya Multi Story Basis ini dulu Gue bakal aktifasi ini dulu guys ya Dan ini Jadi Bang AJ bakal mendapatkan bahan Untuk membuat markas Kalian lihat ini ya Nah Harusnya bakal ada blueprint baru Kita bakal coba ke bagian crafting disini Ini dia teman-teman Grass Floor Sebelumnya Bang AJ gak bisa bikin Grass Floor dan Grass Half Floor Sekarang kita udah bisa bikin ya Nah kita dapet semua bahan ini Dari blueprint yang barusan kita beli Menggunakan Raw Science Jadi di dulu Bang AJ ngebug ya Raw Science gue jadi banyak banget ya Yang kali ini gue harus mencari Raw Science satu persatu Ini banyak banget barang yang bisa kita bikin nantinya Nah smiting station yang baru gue beli Kita bisa upgrade peralatan setelah ini Gitu ya Gue bakal coba lihat dulu ada barang lain lagi ya Yang bisa kita bikin Gak ada ya Ini dia teman-teman ya Akron face marks Kemudian akron chest plate Dan akron leg plate Kita bisa bikin ini ya Oke Kalau kalian ingat ada satu lokasi yang tadi bisa kita buka harusnya Tapi gak bisa kebuka karena kita gak ada akses Harusnya sekarang bisa kita buka guys ya Lokasi yang disini Nah kita bakal coba buka ya Menarik kan Nah misi kita jadi banyak banget di pojok kiri atas Kalian perhatikan ya Salah satunya adalah Oh Kita mendapat Raw Science disini guys Nice Oke disitu juga ada kaset sepertinya Lab Module Nah Kalian lihat tuh di pojok kanan Di kanan barusan kita barusan membeli Blueprint dan dapetin semua blueprintnya itu Agak telat ya keluarnya ya Kita bakal coba denger Lab Module dulu ya teman-teman Oh ada Oke Dia menginstallasi Lab Module Oh ada Oke Dia menginstallasi Lab Module dulu ya Oke Dia menginstallasi Lab Module dulu ya Itu ada gigi guys Oh sorry sorry Oke Oke Gak bisa Ini hal yang bagus saya tidak pernah beritahu mereka tentang Bunsen Burner Oke Oke Tidaknya Aminant sudah menggunakan kaki-kaki saya dalam cara ini Hmm Oke Saya digunakan Lab Lab sekarang berada dan bergerak di belakang Aku bergerak untuk menyediakan setiap dari mereka ke fungsi yang berbeda Tidak ada yang akan bergerak di sini Lab OAK sebagai pusat operasi untuk belakang Oh oke Nah dia jelasin lokasi-lokasinya ya guys ya Lokasi Labnya Apa itu Ominant? Oke Oke Gue masih penasaran guys ya Ominant itu apa? Dia ngomongin soal Ominant guys ya Kita coba ngomong dengan Oke Tadi kita menemukan gigi guys Gigi itu bisa dihancurin Dan kita bakal dapetin Upgrade-an teman-teman Gigi itu bisa digunakan untuk mengupgrade kemampuan kita di sini nantinya ya Nah kita bakal coba minum dulu guys Karena karakter kita itu kehabisan air teman-teman ya Kalau kita gak minum dia bakal mati teman-teman Sekejam itu sih Semoga belum malam Waduh udah malam coy Oke Warp badge-nya ini kita taruh di sini aja Gak apa-apa guys ya Kita tinggal aja Bang Aji bakal minum dulu Dan Bang Aji pengen nunjukin sesuatu di sini Di Drink or die Kalian liat tuh teman-teman ya Kita dikasih waktu 115 detik Untuk minum Dan untungnya di sini ada Juice teman-teman ya Bisa kita Minum Kita minum dulu juice-nya Biar gak jadi mati Nice Obor kita udah mau habis guys ya Gue bisa bikin obor lagi gak Kita bisa upgrade nantinya Kita butuh dry grass chunk Oke Bang Aji bakal kesini dulu Gak ada dry grass ya Nah Bang Aji kan ada shovel nih Ya Oke kita bakal bikin markas dulu sih Kayaknya nanti gue bakal main off air Dan membuat markas teman-teman ya Ini agak gelap Itu ada ladybug Gue belum bisa melawan dia Karena gue belum cukup kuat teman-teman ya Ini ada epit Tadi kan ada misi kan guys ya Bunuh epit ya Kita bunuh ya Nah kalian liat ya Misinya 1 per 6 jadinya ya Jadi misinya bakal Selesai Kalau kita bunuh 6 Dan kita bakal dapetin raw science Itu cara untuk mendapatkan raw science Yang mudah Nah dapet lagi kan Nah disini kalian bisa liat ya Biasanya tiap malam Oh 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 Tadi kan ada misi Untuk membuat ini guys Yang paling kepojok kiri atas teman-teman ya Kalian bisa liat ada tulisan Complete trail marker at gate of beacon Gue inget disini teman-teman ya Jadi di lampu ini Kita bisa membuat Trail marker Nah ini dia trail marker ya Ini bakal menyelesaikan misinya Nah misinya bakal selesai Kita dapetin 100 raw science Dan ini agak terang ya guys ya Nah kita Bisa dapetin Gnaz pass disini Dan dapetin raw science Nah disini ada Spider web juga Bisa kita pukul Dan kita bakal dapetin Spider web teman-teman Saya ingat Bang Eje Ini adalah tempat spawn Dari Gnaz Dan kenapa kita butuh Kita butuh Gnaz pass 4 buah Untuk membuat Boat teman-teman Jadi disini Bang Eje Bakal nongkrong dulu sebentar Mendunggu Gnaznya Pada muncul Oh no Gnaznya cuman satu doang ya Biasanya kalau malam Disini banyak Gnaz Nah ini dia guys Banyak umur Oke dia jatuh ke bawah Nanti kita ambil Gue bunuh yang banyak aja Eh salah Oke kita Eh jangan turun Ntar mati Oke gue bunuh yang banyak ya Oke gue turun ke bawah guys Kita ambil ya Oke gue ambil ya guys Agak terang mohon maaf Oke kenapa Karena kita butuh bahan Untuk membuat Bow teman-teman Jadi nanti ketika kita Mau berburu Bang Eje bisa manfaatin bow Untuk mengalahkan Beberapa hewan buas Yang Mungkin agak sulit Kalau kita lawan dari jarak dekat Nah ini ada Kita ambil aja ya Oke dapet banyak Kita dapet banyak makanan juga Yang bisa kita konsumsi Nah kita bakal keluarin tandanya lagi Kita bisa pulang ke rumah Nah gue bakal bikin Baju red end dulu Gue liat dulu bahannya teman-teman ya Red end itu Bahannya adalah Acid glen Gue belum punya Oke gue belum bisa bikin sepertinya Gue bakal bikin Akron aja ini ya Bahannya cukup mudah Clover Kemudian Might Fist Gue bisa nyari nanti Gue butuh juga Untuk membuat Arrow teman-teman Kita pulang ke rumah Dan Kayaknya Bang Eje bakal Mengakhiri episode Kalian ini sampai disini Kalian bisa liat Jalan ceritanya seru banget Kemudian gameplaynya Juga jauh lebih smooth Ya Bang Eje gak bingung Dengan apa yang harus kita lakukan Gue coba untuk menjelaskan Kalian semua Apa yang gue lakuin juga Dan Oh misi kita bikin ini ya Faber bandage ya Gue tarik Land fiber dulu Ada misi kecil-kecilan teman-teman ya Jadi terima kasih buat kalian yang nonton Semoga kalian suka dengan serial ini Walaupun ini ngulang teman-teman Tapi ini bakal ada jalan ceritanya Dan bakal ada hewan baru teman-teman Bang Eje baca nanti ada Killer Mantis ya Jadi Bakal seru banget pastinya Kita bakal cobain Mengalahkan mereka semua Kita bakal nyelesaikan misi dulu Sebelum kita Berpisah Nah misinya selesai juga Gue bakal coba Nyelesaikan misinya satu-satu Yang mini-mini Oh ada raw science juga disana teman-teman ya Nanti kita bakal bisa bikin Alat untuk Menyelam juga teman-teman ya Peralatan nyelam ya Banyak hal menarik Yang bisa kita lakukan Mungkin di next episode Bang Eje bakal banyak berburu Dan membuat peralatan baru Dan mungkin Sebelum gue mulai di next episode Gue bakal punya markas di Oak Gue bakal bikin Markas sementara disana Supaya gue bisa Akses dari mana saja Dari Oak Tree Karena gue udah pengalaman Lokasi yang paling banyak kita pergi adalah Oak Tree ya Oak Lab ya Salah satunya ya Dan disana ada sumber makanan apa aja Dan bahan apa aja Semoga teribur Kita ketemu lagi Di next episode Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax